Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Masya Allah kita masuk ke dalam segmen khusus Ngaji yuk Ayo Intro Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحب وقلة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم آمن 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 يا رب العالمين اللهم جعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اللهم جعلنا من أهل القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masih semangat Bu masih semangat benar kalau belum semangat kita semangatin lagi karena hari ini kita sudah masuk sambungan kemarin ya kalau kemarin kita sampai huruf huruf apa kemarin ya Bu ya huruf را ya را nya belum tuntas berarti setelah huruf را ada huruf زي ya kemudian ada huruf سين kemudian ada huruf شين kemudian ada huruf صد kemudian ada huruf بط ada huruf پا ada huruf وعين غين فا dan seterusnya insyaAllah pokoknya kita belajar ngaji dari huruf per huruf ya Bu karena gak mungkin jadi satu kata kalau gak ada satu huruf gak mungkin jadi satu ayat kalau gak ada satu satu kata dan gak mungkin jadi satu Quran kalau gak ada satu satu ayat jadi kita mulai dari huruf huruf-hurufnya insyaAllah baik بسم الله الرحمن الرحيم kemarin sempat kita bahas sedikit tentang huruf را ada huruf را yang tebal atau namanya تفخيم ditebalkan contoh bismillahirrahmanirrahim ya sama-sama satu dua tiga bismillahirrahmanirrahim ya dan dia ranya di bismillah itu ada tashritnya jadi ditekan bismillahirrahmanirrahim jangan bismillahirrahmanirrahim salah bismillahirrahmanirrahim satu dua tiga bismillahirrahmanirrahim ya itu tashritnya namanya kenapa dia tebal kalau tebal bagaimana caranya biar tahu dia tebal atau tipis lihat barisnya kalau barisnya fathah a maka dia tebal kalau barisnya bommah maka dia tebal ya ru 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 maka dia tebal juga tafkhim kalau dia barisnya sukun tapi sebelumnya adalah bommah atau sebelumnya adalah fathah maka dia juga tebal hukumnya al-hashr ya surah al-hashr ya rohnya jadi tebal wal-ar-di ya semawati wal-ar-di nah itu ar-di rohnya jadi tebal tapi bukan ar-di jangan bibirnya maju jangan ar-di jadi ra ra-ri-ru alhamdulillahi rabbi jangan alhamdulillahi rabbil rabbil tapi rabbil alamin ya kita ulang dulu kita ulang dulu dari bismillah kita coba ibu yang sudah mulai mengantuk yang di ujung coba kasih maik silahkan bunda masya Allah silahkan diulang hayo loh apa yang diulang jangan dikeser maiknya al-fatihah ini alhamdulillah coba ibu dulu ibu dulu kasih dulu alhamdulillahi rabbil alamin coba al-fatihah masa gak bisa al-fatihah bu al-fatihah coba alhamdulillahi rabbil alamin ibu kalau solat baca apa bu baca al-fatihah kan alhamdul coba baca coba perdengarkan dulu coba satu dua tiga bismillah dari dalam dari dalam bunda dari dalam iya bismillah bismillahirrohmanirrohim 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 tekan bismillahirrohmanirrohim ya alhamdul alhamdulillahi rabbil alamin jadi bukan bunyinya jadi oh rabbi tapi ranya jadi tebal ra 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 alhamdulillahi rabbil Ya kemudian ada rohmanirrohim Tahan coba ulang Tahan ulang Ya ditekan ibu Coba perhatikan al-fatihah itu Huruf roh ada tasdidnya tekan Ya arroh Arrohmanirrohim Namanya tasdid itu dia ditekan Arroh arroh Jangan arrohmanirrohim Salah besar Bukan arrohmanirrohim Tapi arrohmanirrohim Arrohmanirrohim Masya Allah mantap Maliki yaumidin Sudah tekan lagi Yaumidin 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 Tekan ibu Yaumidin Yaumidin Tahan dulu Tahan dulu Dengar dulu Maliki yaumidin Maliki yaumidin Tekannya mana Maliki yaumidin Ditekan Maliki yaumidin Ya Ada tekanan pada tasdidnya Salah sendiri bunda Kita cuma bahas huruf roh Tapi bunda baca Sampai maliki yaumidin Masya Allah Tadi pas disuruh pertama Walu malu Pas udah pegang mic Nggak mau berhenti Iya Semangat ya bu ya Jadi kalau ada tasdid Tekan ya Bismillahirrohmanirrohim Arrohmanirrohim Sama Robbil Robbil Jangan Robbil Salah Tabbat Iyada Tabbat Bukan Tabbat Iyada Salah besar Salah besar Tabbat Iyada Abirah Abim Wattab Ada teka Ada tekanan Nah Roh itu Tafkhilim Roh itu tebal Ketika dia berbaris Fathah Ketika dia berbaris Vommau Ketika dia sebelumnya adalah huruf Kalau misalnya rohnya Sukun Dilihat huruf se Sebelumnya Assamawati wal Ardi Ya Jadi kalau sebelumnya adalah huruf Fathah atau U Maka dia tebal Nah selanjutnya Ada juga roh Dibaca tipis Namanya Tarkik Kapan dia jadi tipis Ketika dia Yang namanya Berbaris Berbaris Kasroh Ya Ri 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 Ya Jangan ri Jangan ri Tapi Ri Ri Ya Itu kalau dia berbaris Bawah Nah kita lanjut Huruf selanjutnya Setelah huruf roh Ada huruf apa bunda? Huruf Z Nah kita belajar dulu huruf roh dulu Sama-sama Satu-dua-tiga Ro Ru Ri Jadi kalau tipis Ri Ri Ya Kalau tebal Ro Ru Ri Kita masuk huruf Z Kira-kira Surah apa yang banyak sekali huruf Z Al Al Zal Zalah Al Zal Zalah Atau Al Zil Zal Bagaimana cara huruf Z Nyebutnya Sama dengan huruf Z Zebra Zazizu Ijazah Jangan kebalik Kesalahan yang paling banyak Ketika menyebutkan huruf Z Adalah diganti menjadi huruf Z Ijazah Ijazah Jilah No Iza Zul Zilatil Arubu Zil Zalah Karena dia Z Zazizu Karena itu kesalahan fatal Kalau Mengganti huruf Z Menjadi huruf Z Atau Jim Kalau J Itu Jim Yang ada titiknya di tengah Kalau Z Yang titiknya di Di atas Coba kita kasih bapak-bapak lagi Silahkan Insya Allah Fadol Bapak tadi udah ya Silahkan Bapak kemarin udah Yang lain lagi kita cari Bapaknya mau bersedia Bapaknya mau bersedia Coba Iza Zul Zilatil Ardu Zil Zalaha Iza Zul Zilatil Ardu Al Zil Bismillahir Rahmanir Rahim Tadi kurang Bismillah Berarti Jadi Tarik nafas dulu Pak Iza Iza Zul Zilatil Ardu Zil Zalaha Tempurna Masya Allah Jadi gitu Jangan Iza Zul Zilatil Ardu Zil Zalaha Nah tapi pakai Iza Zul Zilatil Ardu Zil Zalaha Pakai huruf Z Masya Allah Pakai huruf Z Z Z Z Z Dia ada getaran Jadi harus bisa membedakan ya bu ya Huruf Jim Dan mana huruf Z Coba Dinda Coba Iza Zul Zilatil Ardu Zil Zalaha Iza Zul Zilatil Zilatil Coba Z Z Z Z Z Z Z Z Zuzan Zuzan Coba Zuzan 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 Kenapa? Tadi bisa Zuzan Zuzan Zilatil Zilatil Arudu Zilzah 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 Laha Bisa hafal Nervous ya Zilatil Arudu Zilzah Laha Pokoknya siapa yang ngetahuin temennya Itu yang ditunjuk selanjutnya Jadi kalau huruf Z Itu lebih dekat kepada huruf Z Bukan huruf J Kadang juga orang membaca Z jadi S Salah juga Isasul silatil Arudu Zilzah Nah itu orang di kampung saya Orang Sulawesi Biasanya Z itu dia baca S Siapa namanya Pak Seinuddin Pak Seinuddin Padahal Z Kalau disini dia bilang Pak J. Nuddin Jadi J malah Padahal yang benar adalah Z Siapa namanya Pak Zulkifli Pakai Z Zulkifli Dia bacanya Pak Jul Panggilannya Pak Jul Pakai jadi J Harusnya Z Dan juga Z Z Zizu Kita melanjutkan ke huruf Apa lagi Ro Z Sin Kalau Sin Insya Allah Gampang S Biasa Superman S Minum apa S Kemudian ada juga setelah huruf Sin Ada huruf Shin Beda antara Sin Beda antara Sin dan Shin Setelah huruf Shin ada huruf Sod Ini yang sering terbalik-balik Sin Shin Sod Beda Saat berbeda Sin S S Biasa Ya Ayuhal Lathina Amanut Takul Allah Wa Kulu Kowlan Sadidah Pakai S Artinya apa Bertakualah kepada Allah Dan ucapkanlah perkataan yang benar Kalau pakai Sadidah Coba kita pakai Ganti pakai Shah Ada orang salah baca Dia bilang Ya Ayuhal Lathina Amanut Takul Dari Sadidah Menjadi Sadidah Langsung berubah total artinya Kalau Kowlan Sadidah Artinya perkataan yang benar Kalau Kowlan Sadidah Artinya perkataan yang kasar Bayangin Jauhnya artinya Antara Sa dan Shah Makanya sangat penting Untuk kita mempelajari huruf Huruf Al-Qur Al-Quran Ada lagi Kesalahan Yang banyak sekali saya temukan Adalah Dia menyamakan Antara huruf Shin Shin Yang tiga titiknya di atas Ya huruf Shin Dengan huruf Sad Padahal beda Padahal B Beda Bukan Shodakollahu Tapi Shodakollahu Al-Azim Coba kita ke ibu-ibu lagi Ibu-ibu saya senang Lihat ibu-ibu Yang hari ini pak Karena kelihatan serius Antara ngerti Atau ngantu Coba bunda-bunda Yang dekat micnya Coba silahkan Coba Masya Allah Ibu aja lah Ayolah Giliran arisan aja Pengen naik Semua namanya Giliran pembacaan Sorong-sorong Ambil micnya Coba Coba Kita dari Shin dulu Shin Shin Kemudian kita ke huruf ini Shin Shin Bukan Shin Gak usah maju bibirnya Shin 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 Gak usah Shin Nama ku siapa bu? Nama ku siapa? Sam Bukan Sam 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 Ya Shashishu Sam Shashishu Sam Jadi nama ku siapa? Sam Bukan Shashishu ya Sam Coba Shaiton Shaiton Ya jadi bukan Shaiton Tapi Shaiton Pakai huruf Shin Shaiton Coba A'udzubillahiminashaytonirrojim A'udzubillahiminashaytonirrojim Bukan Minashay Minashay Minashayton Minashay Coba Shash Gak pakai Minashay Bilang Shash Shia Bilang Shaja Shia 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 Ya kalau ngusir kucing gimana bu? Hush hush Shia Pakai Shia Shia Ha? Shia 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 Shuu 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 Bas Shahrini 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 Shantik 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 Bukan Shantik 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 Pakai Shahr Minashayton 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 Coba ibu sebelahnya Coba Shahr 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 No ada Coba Ya Tadi yang tadi Si Si Bas Coba siapa yang bisa ke tangan Coba ibu sebelahnya lagi Syah Syih Syuh Eh ru Kok ru Syuh Syuh Bas Bas Ya A'udhu billahi minas syaitanirrajim A'udhu billahi minas syaitanirrajim Ya Min syarih Min syarlih Ya Syah Syishu Ustadz Syams Ya Syah Jadi bukan Soh Tapi Syah Berbeda dengan huruf yang satunya Huruf Sod Salah Banyak orang yang menyamakan antara Sin dengan Sod Akhirnya dia baca begini Iyakana abudu Iyakana Stain Ihdinas syiratol Mustaqim Salah Kalau ada orang baca Ihdinas syiratol Itu keliru Bukan syiratol Tapi syiratol Coba ibu Sod Son Si Si Su Syiratol Syiratol Tapi bergelembung di bawah lidahnya Sod Ya Syiratol 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 Suratol Surat apa ya Surat apakah itu Al-Fatiha Al-Fatiha Masa sih Al-Fatiha Al-Fatiha bukan ya Yakin bu Al-Fatiha Ibu yakin Iyalah surat Al-Fatiha Al-Fatiha Syiratol 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 jadi banyak orang kesalahan membaca huruf shin dan latihan bunda, latihan aja sering-sering dengarkan, cobain dan kita membaca surah-surah yang banyak huruf itu contoh insyaallah kita lanjutkan di ngaji yuk-ngaji yuk selanjutnya Allahummarhamnabil quran Allahummarhamnabil quran masyaallah terima kasih usah siam ilmunya ya jangan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia